Motor Yamaha N-Mac terbaru guys, keren banget guys ya, kalian kalau mau beli motor Yamaha N-Mac untuk saat ini boleh lah ya, ada satu fitur yang tidak ada di merek manapun guys, fitur ini akan saya jelaskan di video ini guys, namun ada juga guys ternyata kekurangannya ya, sangat disayangkan sekali. Jadi, pokoknya kalian bisa lihat terus video ini, saya akan jelaskan fitur terbaru dari motor Yamaha N-Mac, harganya, terus beserta kekurangannya. Sebelum kita bicara soal kelebihan dan kekurangan dari motor Yamaha N-Macnya, kalian saya kenalkan dulu dengan motor N-Mac terbaru ya guys ya, ada tiga jenis motor N-Mac yang ada di sini. Kalian perhatikan saja, yang warna putih ini adalah yang tipe Neo guys, ini harganya 32.700.000 rupiah. Ciri-cirinya adalah dia masih menggunakan kunci manual seperti ini nih, ya. Sedangkan tipe yang lainnya itu sudah menggunakan remote. Perubahannya apa aja bang, untuk panel meter seperti ini sekarang ya, berbeda dengan yang N-Mac terdahulu, yang kayak kalkulator menurut saya, kalau sekarang sudah terlihat lebih modern ya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Terus ditambah ini guys, desain daripada cover setangnya sekarang terlihat juga lebih modern ya, lebih segar, lebih fresh dibanding dengan yang pendahulunya guys. Kalau kalian mau lihat yang pendahulunya, sebentar. Nah, ini dia guys, tampilan dari motor N-Mac terdahulu ya, yang mana panel meternya seperti kalkulator menurut saya ya, sangat sederhana sekali tampilannya seperti ini, desainnya. Lalu, cover setangnya juga terlihat, ya lumayan sih ya, tapi kalau kita bandingkan dengan yang baru, jelas yang baru lebih keren. Nah guys, seperti ini nih guys, ya. Lalu, kelebihan lainnya dari motor Yamaha N-Mac yang tipe Neo ini ya guys ya. Dia masih pakai kunci manual, tadi sudah saya jelaskan. Nah, di bagian ini, dia pakai warnanya warna dop guys, warna hitam, hitamnya hitam dop. Sini nih ya. Karpetnya ada bang? Ada ya, dia pakai karpet. Terus, kesininya dia warna putih, putihnya putih glossy guys. Lalu ada emblem yang bertuliskan N-Mac berwarna hitam. Ditambah suspensi yang sudah pakai tabung. Dan sirih khasnya dari Yamaha adalah kenalpotnya yang cukup besar. Sudah ada karpetnya. Lalu ada karpet radiator di sini. Tampilan belakangnya pun sekarang baru ya guys ya. Untuk Yamaha N-Mac berbeda dengan yang Maha N-Mac terdahulunya. Yang sebelumnya itu, kayaknya kelihatannya gembrot. Nah, kalau yang ini terlihat lebih modern lah ya, lebih nyentrik lah kalau menurut saya ya. Dengan tampilan seperti ini guys, untuk Yamaha N-Mac ini yang tipe Neo. Lalu apa perbedaannya kalau kita bandingkan yang tipe Neo ini dengan yang tipe Neo S-nya? Untuk yang tipe Neo S-nya, kebetulan lagi ada warna merah guys. Yang di sebelahnya ini, ini adalah N-Mac Turbo. Harganya di angka 37 jutaan yang Turbo. Sedangkan yang ini 33 jutaan yang tipe Neo S-nya. Apa bang perbedaannya nih, mumpung bersanding dia. Salah satunya warna pelek guys. Ya, jelas berbeda. Nanti perbedaannya akan saya jelaskan di video ini guys. Satu-satu dulu ya guys ya. Yang warna merah dulu bertahap. Setelah yang merah baru kita jelaskan yang tipe Turbo-nya. Untuk yang warna merah, ini lebih tinggi dibanding dengan yang tipe Neo. Tapi dia pakai catnya warna glossy juga tuh guys ya. Kebetulan ini warna merah. Lalu bagaimana dengan windscreen-nya? Sama saja guys ya. Bagaimana dengan lampunya? Sama saja tampilan lampunya antara yang Neo dengan yang Neo S maupun yang Turbo. Ya guys ya, sama saja. Lalu hanya beda di warnanya saja sekarang seperti ini. Warna merahnya dibanding dengan yang ini guys. Warna peleknya kalau yang ini tuh dia berwarna. Sedangkan untuk yang tipe Neo S-nya dia hanya berwarna hitam saja. Kalau kita bandingkan dengan yang tipe Neo. Dibanding dengan yang Neo S ini ya. Kalau bodi belakang ini masih sama saja guys ya. Seperti suspensi yang ada tabungnya. Ada emblem. Warnanya glossy. Nah kalau yang ini dia berbedanya disini guys. Ini menggunakan warna hitamnya hitam glossy ya. Kalau yang putih kan dia menggunakan warna hitam dope. Untuk knalpotnya sama saja. Panjangnya dan cover radiatornya seperti ini guys. Sedangkan perbedaannya antara Neo dan Neo S ini. Yang warna merah adalah disini nih guys nih. Kalau yang ini dia sudah menggunakan remote. Nah dibanding dengan yang warna putih itu. Dia menggunakan kunci manual. Untuk fitur-fiturnya sama saja. Antara yang Neo S dengan tipe Neo. Hanya beda disininya saja. Dia sudah keyless ya guys ya. Charger handphone ada di bagian sini. Ada rak yang tertutup di bagian sini. Tampilan panel meternya pun dia sama saja guys. Antara yang putih Neo. Dengan yang warna merah Neo S ini. Sedangkan kita lihat ke tipe turbo sekarang ya guys ya. Ini sedikit berbeda dibandingkan dengan dua tipe sebelumnya. Yang tipe turbo ini harganya di angka 37 jutaan lebih mahal ya. Dia pakai warna dock berwarna hitam seperti ini guys. Untuk motornya. Kalau lampunya dia sama saja. Windscreennya pun sama saja guys ya. Antara yang Neo S dengan yang turbo. Hanya berbeda di warna peleknya saja ya. Untuk yang turbo dia berwarna lah seperti itu. Sedangkan untuk yang Neo S dia masih berwarna hitam. Ada satu fitur yang sedikit berbeda guys. Dibanding dengan dua tipe yang lainnya. Saya akan jelaskan. Untuk yang tipe Neo atau Neo S ini ya. Dia tidak ada tombol mode disini guys. Dan tombol sip disini. Nah berbeda dengan untuk motor yang tipe turbo ini guys. Kalian bisa lihat disini perbedaannya. Dan akan saya jelaskan apa fungsinya ya. Disini kalian bisa lihat ada sip ya. Tombol sip disini guys seperti ini. Menu disemua tipe ada ya. Dan satu lagi disini yaitu mode. Nah ini dia tombol modenya. Saya akan jelaskan disini guys ya. Untuk tombol mode ini. Ada dua menu yang ditawarkan ke kalian. Mode berkendara dengan kecepatan yang smooth ya. Seperti ini. Ada juga mode berkendara dengan kecepatan yang lumayan agak tinggi. Nah dari dua menu tersebut kalian bisa pilih ya. Kalau kalian ngasih motor ini buat anak atau buat istri yang gak mau kenceng-kenceng. Kalian bisa aktifkan mode smoothnya disini ya. Nah jadi saat kalian beli motor Yamaha N-Mac terbaru ini. Sebaiknya kalian minta belajar sama mbak-mbak salesnya. Seperti itu. Ya nanti semua akan dijelaskan. Lalu jika kalian mode berkendaranya agak tinggi nih. Misalkan ya. Kalian harus tahu fungsinya sip ini sebagai apa. Jadi kalau di mobil Matic. Nah kalau kalian jalan pakai mobil Matic. Hendak nyalip mobil yang ada di depan kalian. Kalian kan kadang suka oper gigi ke lebih rendah. Nah penjelasan saya secara sederhananya seperti itu guys. Ketika kalian ada mau nanjak atau mau nyalip orang atau ada di turunan. Kalian mau pindah oper ke gigi yang lebih rendah. Kalian bisa gunakan fungsi dari sip ini. Seperti itu guys. Caranya jelasnya kalian saat beli motor ini silahkan ya. Bertanya ke sales yang ada di dealer Yamaha masing-masing. Atau yang terdekat dengan rumah kalian. Seperti itu guys. Penjelasan dari saya sederhananya seperti itu. Ibarat mobil Matic ya guys ya. Kalau kalian tetap di posisinya D aja. Nah kan dia kan mau nyalip itu gak kenceng ya. Landai. Nah berbeda jika di mobil Matic itu kalian pindah gigi ke yang lebih rendah. Ini pun sama fungsinya seperti itu. Nah itu dia ya guys ya. Kelebihan daripada motor Yamaha N-Mac yang terbaru. Yang ada di harga 37 jutaan. Bang kok kayaknya ribet amat. Ribet memang buat orang yang belum terbiasa ya. Saya pun belum terbiasa guys. Tapi saya sudah tahu fungsinya dari motor ini ya. Menurut saya ini sangat berpengaruh besar bagi bagi saya atau kalian ya yang mode berkendaranya suka pengen cepat-cepat. Kalian lebih baik ambil yang ini. Kalau mode kalian berkendaranya slow ambillah yang tipe terendahnya. Seperti itu guys. Sekarang kita lari ke bagian kekurangannya daripada motor Yamaha N-Mac terbaru ini guys. Kalian bisa perhatikan ya. Motor Yamaha N-Mac terbaru ini panjangnya sekarang berkurang guys. Panjang depannya hingga ke belakang ini dia berkurang. Ini dipangkas ya guys ya. Sekitar 1930 berapa gitu ya. Dibanding dengan N-Mac yang lama guys. Yang lama dia lebih panjang 1966. Nah ya itu yang mengakibatkan ada satu kekurangan ya. Akibat terpangkasnya panjang dari motor Yamaha N-Mac ini guys. Apa bang? Saya mau kasih lihat dulu ya ke kalian. Ini panjang daripada N-Mac terbaru. Kalau kita bandingkan dengan panjang daripada motor Yamaha N-Mac yang lama guys. Nah seperti ini. Ini lebih panjang ya yang lama. Nah efek dari pemangkasan panjangnya motor ini adalah ini guys. Nah ini ya. Kalau kalian merasa naik motor N-Mac selama ini. Kaki kalian bisa selonjoran agak lurus. Kali ini kalian kakinya gak seperti gak bisa selonjoran agak lebih ya. Dibanding dengan N-Mac yang lama. Itu dia. Jadi agak sedikit menekuk kaki kalian. Kalau kalian beli motor Yamaha N-Mac yang terbaru ini. Itu dia guys ya. Kekurangannya dari motor ini. Kalian bisa ngecek datangi dealer Yamaha terdekat di kota kalian. Tanya-tanya saja di sana. Kalau kalian memang tidak berpengaruh dengan hal tersebut silahkan ya. Kalian bisa beli motor Yamaha N-Mac terdekat di kota kalian. Seperti itu. Saya rasa video ini cukup ya guys ya. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.